Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu cara menghilangkan suara noise atau brisik yang masuk pada video kita guys. Dan ini adalah contoh video saya yang tidak menggunakan apa-apa ya, jadi tanpa mic tambahan. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu cara menghilangkan suara noise atau brisik yang masuk pada video kita guys. Dan ini adalah contoh video saya yang tidak menggunakan apa-apa ya, jadi tanpa mic tambahan. Oke guys, kembali lagi di channelnya Tohiri November ya, dan di video kali ini saya akan berbagi lagi, yaitu tutorial cara menghilangkan noise pada video kita ya. Dan disini caranya sangat mudah, tinggal klik dan bagaimana caranya, simak video ini sampai selesai. Oke ya, tanpa berlama-lama buat teman-teman semua, karena disini kita akan menghilangkan noise pada video ya, bukan audio. Ini pada video kita ya, yang sudah terlanjur kita merekamnya, tapi banyak suara bising yang masuk seperti kendaraan yang lalu-lalang. Dan disini teman-teman saya sarankan kalian menggunakan aplikasi yang super duple gampang sekali ya, kalian bisa tuliskan saja di pencariannya, yaitu hilangkan noise video ya. Dan disini teman-teman bisa download saja aplikasi video noise cleaner ya, jadi pembersih noise ya. Kalau sudah, buat teman-teman silahkan buka saja aplikasinya. Oke guys, langkah selanjutnya buat teman-teman, kalau sudah terbuka seperti ini, silahkan teman-teman klik menu open ya. Lalu kita pilih album. Lalu disini masukkan video mana yang akan kita hilangkan suara noise-nya ya. Dan disini kita klik saja videonya. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu cara menghilangkan suara noise atau berisik yang masuk pada video kita guys. Dan ini adalah contoh video saya yang tidak menggunakan apa-apa ya, jadi tanpa mic tambahan. Oke? Oke guys, itulah tadi ya video saya yang masih banyak banget noise-nya ya. Oke, kita bersihkan dengan aplikasi yang super canggih ya. Kita klik saja yang play canggih ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu cara menghilangkan suara noise atau berisik yang masuk pada video kita guys. Dan ini adalah contoh video saya yang tidak menggunakan apa-apa ya. Ya, jadi tanpa mic tambahan. Oke? Oh teman-teman, sudah bisa membedakan belum ya? Antara yang video aslinya atau original sama video yang sudah dihilangkan noise-nya ya. Oke, kita buktikan satu kali lagi untuk yang video original-nya. Kita play saja disini ya. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu cara menghilangkan suara noise atau berisik yang masuk pada video kita guys. Dan ini adalah contoh video saya yang tidak menggunakan apa-apa ya. Jadi tanpa mic tambahan. Oke? Nah, buat teman-teman bisa mendengarkan sendiri ya, itu banyak banget suara kemeresek di mana ya. Dan disini saya akan play satu lagi ya, yang sudah dihilangkan noise-nya guys. Teman-teman bisa bedakan. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu cara menghilangkan suara noise atau berisik yang masuk pada video kita guys. Dan ini adalah contoh video saya yang tidak menggunakan apa-apa ya. Jadi tanpa mic tambahan. Oke? Oke guys, bagaimana ya menurut teman-teman? Apakah noise-nya sudah hilang atau belum? Dan disini menurut saya sih sudah lumayan bagus untuk aplikasi yang ini ya. Dan langkah terakhir buat teman-teman, tinggal klik simpan saja ya. Klik yang di menu bagian sini ya, bawah. Kalian klik dan kita tunggu sampai selesai ya. Oke guys, itulah tadi ya tutorialnya ya. Sangat simple dan sangat sederhana banget ya buat teman-teman semua. Semoga tutorial yang singkat ini bisa membantu teman-teman yang mengalami atau merekam videonya itu terdengar suaranya itu sangat berisik sekali. Oke? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya mulai dari sekarang. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.